Halo Sobatal Diva Media, kali ini kita ada informasi mengenai update ranking BWF usai gelaran Indonesia Open 2022 atau tepatnya pada tanggal 21 Juni 2022 yang merupakan Minggu ke-25 Kita mulai dari sektor Tunggal Putra, Victor Axelsen masih berada di puncak kelas men kemudian diikuti oleh Kento Momota di posisi ke-2 dan Andes Atonsen di posisi ke-3 Jotin Chen ada di posisi ke-4 kemudian disusur oleh Lissizia di posisi ke-5 Antony Sinisuka Ginting berada di posisi ke-6 kemudian Chen Long ada di posisi ke-7 sedangkan Jonathan Christie masih berada di peringkat ke-8 disusur oleh Loh Ken Yu dan ke-10 adalah Laksha Chen dari India Tunggal Putra Indonesia lainnya Cesar Hirendustavito ada di peringkat 26 atau turun 2 peringkat sementara Tommy Sugiarto ada di peringkat 34 atau turun 1 peringkat kemudian Chico Aura Dwi Wardoyo masih berada di posisi ke-45 Kemudian di sektor Tunggal Putri, Akane Yamakuchi dari Jepang masih di posisi pertama disusul Tai Suying dan Anseyang kemudian di posisi ke-4 ada Chen Yufei dan posisi ke-5 Carolina Marin sedangkan posisi ke-6 ditempati Nosomi Okuhara Pusarlah Sindu ada di posisi ke-7 dan Ratanok Intanon ada di posisi ke-8 posisi ke-9 ditempati oleh He Ping Chow dan ke-10 Ponpawe Chon Chuong dari Thailand sementara Gregoria Mariska Tunjung berada di posisi ke-31 Fitriani di posisi ke-42 Putri Kusuma Wardani ada di peringkat ke-49 dan Rusli Hartawan di peringkat ke-50 dunia Di sektor Ganda Putra, Marcus Fernandikidion dan Kevin Sanjaya Sukamulyo masih berada di peringkat pertama disusul Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi di tempat kedua Hendra Setiawan Muhammad Ahsan di peringkat ketiga Kemudian di peringkat ke-4 ada Liang dan Wang Chilin Kemudian di peringkat ke-5 Takishikamura dan Keiko Sonoda Kemudian ke-6 ada Aron Chia dan Soh Woyik Dan di posisi ke-7 ada Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Sementara Satwik Syairat Rankiradi dan Sirak Seti ada di posisi ke-8 Kim Astrup Andestarup Rasmunsen ada di posisi ke-9 Dan posisi ke-10 ditempati oleh Ong Yesin dan Theo Eyi Pramudia Kusumawardana Yeremia Erick Yoke Yaakob Rambitan berada di peringkat 14 Atau naik satu peringkat Kemudian Muhammad Sohbul Fikri Bagas Maulana di peringkat 20 Leoroli Karnando Daniel Martin peringkat 23 Dan Wahyu Nayaka Arya Pangkayar Nira dan Ade Yusuf Santoso di peringkat 37 dunia Di sektor ganda putri Cheng Kinchen Chia Yifan berada di peringkat pertama Disusul Yuki Fukushima Sayaka Hirota di peringkat ke-2 Ishoi Shin Seng Chan di peringkat ke-3 Kim Soe Young Kong Hyung di peringkat ke-4 Nami Matsuyama Shiharusida di peringkat ke-5 Naik 2 peringkat Mayu Matsumoto Wakana Nagahara di peringkat ke-6 Desiapoli Apriyani Rahayu ada di peringkat ke-7 Jongkol Pan Kiti Tarakul dan Rawinda Prat Jongje di peringkat ke-8 Gabriel Stufa Stefani Stufa peringkat 9 Dan Tan Berli Tina Ahmul Murali Taran dari Malaysia di peringkat ke-10 Sementara Siti Fadia Silva Ramadhan di Ripka Sugiharto di peringkat ke-27 Dela Destiara Haris Rizky Amelia Pradipta di peringkat ke-29 Nita Violenya Marwah Putri Saikah di peringkat ke-40 Di sektor ganda campuran Seng Siwe Hwang Yakiong di peringkat ke-1 Desa Volkua Farunukroh Sapsire Taira Tanache di peringkat ke-2 Yuta Watanabe Arisah Hikesino di peringkat ke-3 Wang Liu Huang Dongping di peringkat ke-4 Praven Jordan Melati Deva Okavianti di peringkat ke-5 Seo Seng Jai Jai Yujung di peringkat ke-6 Tan Jung Men Seyung Syat di peringkat ke-7 Tan Feng Shon Goh Liu Ying di peringkat ke-8 Tan Qiang Meng Lai Pei Jing di peringkat ke-9 Dan Tom Kitzkil Delvin Delru di peringkat ke-10 Sementara Hafiz Faisal Gloria Emanuel Widjaya peringkat ke-13 Rino Frivaldi Pita Hanintia Sementari peringkat ke-19 Adnan Maulana Michelle Christine Bandaso peringkat ke-28 Dan Rehan Naofalkus Haryanto Lisa Ayuku Sumawati di peringkat ke-46 Dunia Dan Rehan Naofalkus Haryanto Terima kasih.